Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Dwi Dwi Arislami Saya Dwi Arislami Saya Dwi Arislami Saya Dwi Arislami Saya Alvin Surya Ramadhan Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imanisya STMT selagi konten 1 Dan Bapak Yusnen berjuruh jaman STMT selagi pembidikan 2 Pada tanggal 25 Agustus akan dilaksanakan sidang tugas akhir Yang berjudul Pancang Bangun Renekit Penelmatik berbasis PLC dan SKADA Sebagai alat praktikum di Brody Teknik Mestrik Politeknik Negeri Balikpapan Dalam presentasi kali ini Ada beberapa ukutan yaitu penjabaran komponen dan proses kerjalan Langsung saja masuk ke penjabaran komponen Saya Alvin dan saya akan menjelaskan tentang komponen yang kita gunakan dalam tugas akhir ini Untuk komponen yang pertama kita menggunakan oksil PLC dengan tipe Mega V1 Silinder Biometic dengan tipe 16x50 menggunakan 2 unit Male dan female banana plug Dan 4 limit switch Untuk komponen yang ada di dalam Kita menggunakan 4 relay Relay DC 12V Power Supply 12V Celemet valve Dengan tipe 4V 220 Untuk bodi trainer kit sendiri kita menggunakan akrilik Saya Duhidyan Selami Kami akan mempresentasikan proses kerja pada alat kami Dari alat kami dapat dibuat berbagai macam siklus kerja Yang dimana dalam presentasi kami akan mempresentasikan salah satu siklus kerja yaitu A plus B plus B min A min Pada siklus kerja yaitu A plus yang berarti silinder A akan maju Kemudian B plus yang berarti silinder B akan maju Kemudian B min yang berarti silinder B akan mundur Kemudian A min yang berarti silinder A akan bergerak mundur Saya Duhidyan Selami Setelah tadi penjelasan siklus yang telah dijambarkan oleh teman saya Kami akan melakukan penguploadan program data Yang telah kami buat pada software Outsil Studio Menuju hardware Outsil TLC Untuk mengupload program yang telah kami buat Memerlukan kabel USB 2.0 Atau bisa disebut kabel printer Dimana perlu memasukkan pada hardware PLC Kemudian menuju komputer atau PC Untuk penguploadan data Perlu memerhatikan pada settingan kom serial USB Yang mana dari komputer menuju hardware Outsil TLC Dimana settingan tersebut Mengubah kecepatan baut rate menjadi 57.600 Setelah itu pada software Outsil Studio Perlu juga Perlu juga Mesetting Dengan hardware yang sama Dengan yang dipakai Kemudian Port com yang dituju Kemudian kecepatan baut rate Yang ditentukan Setelah itu Melakukan pengiriman data Menuju PLC Setelah upload berhasil Maka data yang telah kami buat Akan tersimpan Pada hardware Outsil PLC Selanjutnya Masuk pada tahap Wiring Masuk pada tahap wiring Pada tahap wiring Untuk tombol start Pada tombol PB Output PB Masuk ke input Outsil PLC Nomor 1 Kemudian Limit suite A0 Menuju input PLC Nomor 2 Lalu Limit suite A1 Menuju input PLC nomor 3 Lalu Limit suite B1 Menuju input PLC Nomor 4 Lalu Limit suite B0 Menuju Input PLC nomor 5 Setelah itu Untuk tombol stop Output PB Nomor 3 Menuju input PLC nomor 6 Setelah itu Untuk tombol reset Output PB Keempat Menuju ke input PLC nomor 7 Kemudian Pemasangan output PLC Output PLC nomor 1 Menuju Selenoid A1 Kemudian output PLC nomor 2 Menuju selenoid P1 Kemudian output Nomor 3 Menuju selenoid B0 Lalu output PLC nomor 4 Menuju selenoid A0 Setelah itu terakhir Output dari motor Menuju output PLC nomor 5 Setelah Wailing selesai dipasang Lalu kami akan Menimulasikan Secara skada Maupun secara manual Untuk skada Sendiri Kami menggunakan Software Bernama Highwell Code skada Dimana Software tersebut Berbasis WI Yaitu Graphic User Inface Yang dimana User Atau operator Dapat melakukan Tatam muka Berbasis Graphic Visual Untuk Tanah skada Sendiri Kami belum Menyetting Pulang Kompor Anggar Komunikasi Dengan Adware PLC Selain itu Kita dapat Menimulasikan Secara manual Untuk uji coba Atau simulasi Secara manual Untuk mengaktifkan sistem Dapat Dengan cara Menekan PB Nomor 2 Maka sistem Sistem akan aktif Dimana Motor Akan Menyalak Lalu Silinder A Akan Terjal Akan bergerak maju Dan bergerak mundur Kemudian juga Untuk Silinder Akan bergerak maju Dan mundur Setelah Stiklus Silinder Telah Dilaksanakan Untuk Meresetnya Tekan Nomor PB Nomor 4 Maka Siklus Panometic Akan bekerja Lalu Untuk mengaktifkannya Lagi Dengan cara Menekan PB Nomor 2 Maka Siklus Dari Panometic Atau silinder Panometic Akan bekerja Sesuai Yang Diprogram Lalu Untuk Mematikan Sistem Dengan cara Menekan PB Nomor 3 Lalu Menekan Tombol Reset Maka Semua sistem Akan Mati Untuk Simulasi Secara Sekadar Atau Mengaktifkan Sistem Secara Sekadar Dapat Menekan Tombol Slam Malah Panometic Akan Berjalan Atau Motorokan Sistem Akan Mendorong Barang Masuk Tempatnya Di atas Lalu Sistem D Dorong Maju Barang Kemudian Kembali Sistem Lalu Sistem 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 Hai baru menjalankan kita dapat penyelesaian Hai ikat barang mengenai limit satu maka saat silinder akan mendorong barang ke atas ketika barang mengenai limit kedua maka silinder B akan mendorong barang konfer dua Hai setelah itu kita mengenai limit ketiga maka barang seliter B akan mundur lalu setelah mengenai demikian tepat maka silinder A akan mundur hai 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 Sekian presentasi dari Kami kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh